Intro Apakah termasuk anak durhaka Jika si anak tidak mau mengunjungi ayahnya Karena ayah menikah lagi dengan seorang perempuan Yang si anak tidak menyetujuinya Nah ini ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Ayah tadi masih punya istri Jadi sudah punya istri Terus ayah tadi menikah lagi Sehingga istrinya dua Itu kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Istri dari Laki-laki tadi itu sudah meninggal Sehingga Ayah tadi menjadi seorang duda Lantas menikah lagi Nah baik kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Itu syariat membolehkan Namun tidak berhenti disini loh ya Kalau memang tadi Istrinya meninggal Kemudian menikah lagi Berarti istrinya tetap satu Namun kalau punya istri menikah lagi Istrinya dua Memang syariat membolehkan dengan catatan Apa? Adil Fa'il lam ta'adilu Fa'wahidah Adil Maka kalau tidak bisa adil Ya jangan dua Jangan tiga Nah mungkin Mungkin saja si anak tadi melihat Bapaknya tidak bisa adil Kalau ternyata menikah lagi Padahal Dengan ibunya saja Ibaratnya sikap bapaknya Mungkin kasar Mungkin kewajiban Menafkai keluarga Tidak terpenuhi Dingumangan sehari-hari Wire kosong Kok arep nikah lagi Bapaknya Berdalih Lu agama oleh Betul Agama boleh Namun kebolehan agama ini Sangat tergantung dengan keadilan Dan juga perlu diingat Kewajiban suami Memberi nafkah Pada keluarga Nah mungkin anaknya melihat itu Sehingga tenang Bapaknya nikah lagi Anak tidak mau berkunjung Karena ya Lawang bujo siji Wire kosong ngupaini Bujo siji ditelantar Kearebu joloro Kira-kira Yang dituruti apa Hawa nafsu Bujo siji Sereso ngupaini Terlantar Dan lain sebagainya Anak-anak Yorakopen Pendidikannya Terbengkale Dan lain sebagainya Lah kok mau punya istri dua Ini Tujuannya apa Lebih condong Lebih condong ke Hawa nafsunya Mungkin melihat istrinya Sudah tidak cantik Sudah tidak tertarik Nah nanti Nanti nikah dua lagi Setahun Rung tahun Telung tahun Setahun Limang tahun Bosan Nonton Wang wedok Lio Luweh ayu Pengen nikah lagi Hobinya nikah Ngorah hobi Ngopaini Hobinya nikah Lah mungkin si anak Tadi melihat itu Jangan bapak Karena ini Resikonya Berat Di hadapan Allah Kalau tidak Bisa hadil Kalau tidak Bisa adil Resikonya Neraka Wih Rapa boleh Nek radicobo Yorang ngerti Aku adil Lopora Tak cobo Nek Nek dusok Kan kue orang Melu Dusok Sing dusok Aku Kendel Bapak Hanya gara-gara Pengen Nuruti Gawa Napsun Kendel Ngerti Orang adil Tetap Tabrak Saja Memang Agama Membolehkan Laki-laki Itu Punya Isi Lebih Dari Satu Dengan Syarat Adil Terlebih Kondisi Saat Ini Ya Jumlah Perempuan Lebih Banyak Daripada Laki-lakinya Lebih Banyak Perbandingannya Itu Kalau menurut Hadis Nabi ya Nanti akan Datang Salah Satu Tanda Dari Dekatnya Kiamat Min Asrat Is Saah Dari Tanda-tanda Kiamat Hayyur Fa'al Ilmu Ilmu Diangkat Wayad Haral Jahlu Kebodohan Meraja Lela Wayad Haral Az-Zina Perzinaan Meraja Lela Dimana-mana Ada Perzinaan Perselingkuhan Dan lain Sebagainya Kemudian Wayagil Lurijal Jumlah Lelaki Sedikit Watak Surun Nisa Jumlah Perempuan Banyak Sehingga Populasi Perempuan Lebih Banyak Daripada Populasi Laki-laki Perbandingannya Dalam Akhir Hadis Itu Satu Banding Lima Puluh Satu Banding Lima Puluh Bukan Berarti Laki-laki Ini Diperkenankan Punya Istri Lima Puluh Bukan Itu Maksudnya Nanti Akan Datang Zaman Itu Lima Puluh Perempuan Itu Ingin Dinikai Oleh Laki-laki Jadi Perempuan-perempuan Itu Dung Gulek Buju Wong Seket Corone Gulek Si Gilek Angel Lima Puluh Perempuan Itu Saling Berlombak Mencari Suami Dan Ini Tampaknya Zaman Ini Sudah Ada Di Hadapan Kita Bukan Di Hadapan Kita Di Tengah-tengah Kita Sudah Populasi Perempuan Di Dunia Ini Lebih Banyak Daripada Laki-laki Begitu Pula Jumlah Mu'minah Lebih Banyak Daripada Jumlah Seorang Yang Mu'min Ini Saya Tidak Nganjurkan Saya Hanya Menginformasikan Bahwa Mu'minah Jumlah Perempuan Muslimah Itu Lebih Besar Saat Ini Daripada Muslimnya Awas Hati-hati Laki-lakinya Bapak-bapak Jangan Ini Dijadikan Dalih Ini Lu Oke Mesak Kudu Ditulung Nulung Dengan Aturan Yaitu Adil 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 Kalau Tidak Bisa Bawa Kita Nah Mungkin Anaknya Melihat Itu Nah Kalau Ternyata Bapaknya Tetap Nikah Anaknya Kok Tidak Tidak Mau Berkunjung Maka Anak Ini Juga Berdosa Piek-piek Noh Itu Bapaknya Harus Dikunjungi Syukur-syukur Anaknya Bisa Memberikan Nasihat Pada Bapaknya Melihat Ketidak Adilan Pak Ngabunten Ini Kalau Sesuai Dengan Islam Jenengan Ini Tidak Adil Karena Begini 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 Nah Begitu Yang Penting Kewajibannya Disampaikan Dulu Kewajiban Anak Itu Mengunjungi Orang Tua Kemudian Termasuk Kalau orang Tuanya Itu Tidak Pas Dari Syariat Kewajiban Anak Kalau Sama-sama Muslim Tawasau Nabi Ibrahim Dulu Juga Bertawasau Kepada Ayah Andanya Namun Dengan Cara Yang Santun Nah Bapak Ini Biasanya Karena Jadi Orang Tua Tidak Pas Kok Anaknya Meluruskan Misalkan Seperti Nabi Ibrahim Ke Ayah Andanya Dulu Nek Bahasa Kita Ngerti Apa Toleh Leng Yurung Jejek Ngandani Pakmu Padahal Kalau Diruntut Sesuai Ayat Hadis Memang Betul Betul Tidak Pas Nah Sesama Muslim Sesama Mumin Itu Kewajibannya Tawasau Nah Kalau Anak Tidak Berkunjung Bagaimana Mungkin Bisa Bertawasau Andai Kata Melihat Ketidak Adilan Saat Bapaknya Punya Istri Dua Ketidak Adilan Misalkan Dengan Yang Satu Selalu Punya Waktu Misalkan Dengan Yang Satunya Lagi Tidak Pernah Ada Waktu Misalkan Begitu Mungkin Ini Yang Punya Istri Lebih Dari Satu Ini Dirasakan Sendiri Jadi Aku Rasanya Antara Satu Dua Dan Tiga Itu Sama Besarnya Rasa Tresno Rasa Ini Atau Ada Perbedaannya Yang Sepo Yang Istri Pertama Sudah Umur 60 Yang Kedua Masih Ada 50 Karena Masih Sedikit Ada Rasa Tresno Yang Ketiga Wah Ini Tresno Banget Umurnya Jawa Lulikur Kulitnya Masih Kencang Yang 60 Sudah Kendor Keriput Ini Itu Dan Lain Sebagainya Nah Itu Berarti Nafsu Munculnya Kalau Nafsu Yang Diperturutkan Westo Rarane Adil Kalau Nafsu Yang Diperturutkan Nikah Dua Tiga Empat Dua Tiga Empat Itu Kalau Dipert Yang Menjadi Tujuan Utama Nafsu Kemaluan Sahwat Kemaluan Westo Rarane Adil Karena Dia Dia Nikahnya Hanya Untuk Menuruti Hasrat Seksual Maka Dengan Istri Yang Sepuh Yowes Tidak Sayang Lagi Karena Yang Diturutkan Hasrat Seksual Maka Yang Mau Nikah Nikah Lagi Dipahami Betul Ilmunya Harus Adil Adil Itu Dipahami Betul Orang Adil Nafkah Batin Dino Iki Kono Sisuk Kono Sisuk Kono Bukan Hanya Sebatas Itu Bukan Hanya Sebatas Itu Maka Dipelajari Dulu Dipahami Alilmu Qoblal Amal Ilmu Dulu Sebelum Berbuat Sebelum Bertindak Apa Tidak Boleh 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 Misalkan Pak Tekno Satgo Salimau Punya Dua Tiga Empat Ya Boleh Dengan Syarat Adil Saya Tidak Menganjurkan Buat Hanya Contoh Bisa Bisa Dengan Syarat Adil Itu Tadi Mas Adil Bukan Namanya Kalau Namanya Adil Neng Nggak Adil Ya Tetap Tidak Adil Maka Fawah Hidah Fak Huruf Fak Yang Dipakai Huruf Fak Fak Itu Harfun Bila Hudud Failam Ta'dilu Fawah Hidah Jika Kamu Tidak Bisa Adil Bukan Wawah Hidah Nek Wawah Hidah Kan Mikir Sik Karena Huruf Wawah Itu Ada Jedah Waktunya Mungkin Kan Mikir Nyoba Ini Itu Dan Sebagainya Namun Kalau Itu Huruf Fak Sudah Kita Tidak Diberi Kesempatan Untuk Mikir Tidak 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 Waktu Failam Ta'dilu Fawah Hidah Maka Satu Nah Tadi Kalau Bapaknya Tetap Nikah Anaknya Tetap Berkunjung Tidak Menjadi Alasan Kalau Tidak Berkunjung Anaknya Berdosa Kalau Tidak Berkunjung Mungkin Jaraknya Jauh Mungkin Pandemi Seperti Saat Ini Tidak Bisa Saling Bertemu Misalkan Bisa Lewat Telepon Tetap Berhubungan Apalagi Sekarang Ada WA Lewat WA Begitu Lah Kalau Tadi Bapaknya Istrinya Sudah Meninggal Kemudian Setelah Menduda Ternyata Yura Kuat Bapak Menduda Seminggu Ternyata Yura Kuat Terus Punya Istri Lagi Anaknya Menolak Padahal Istrinya Cuma Satu Itu Anaknya Menolak Ya Anaknya Berdosa Tetap Tanyakan Kabar Kunjungi Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Maka Ini Kemungkinannya Ada Dua Ayah Saudara Yang Mana Diantara Dua Kemungkinan Ini Tadi 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 Ife